Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah warung, ambles, akibat tergerus air hujan, di Nagari Tanjung Gadang, Sijunjung. Warung milik Rungkin yang menjual barang kebutuhan harian itu, hancur dan rata dengan tanah. Untungnya tidak ada korban jiwa pada peristiwa itu. Panjang bahu jalan yang ambles sekitar 20 meter. Tanah yang ambles itu berada di sisi badan jalan, sehingga tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas yang melewati jalan itu. Petugas memasang garis pembatas agar masyarakat dan pengguna jalan tidak terlalu dekat dengan lokasi kejadian, agar tidak terjatuh ke dalam lubang jalan yang ambles. Halnya dia retak sedikit, halnya dia runtuh habis. Jadi dari kemarin keruntuhan ini kan terus menerus. Jadi untuk motivasinya kejadian di masyarakat ini ya kita butuh masyarakat yang cepat ditindaklanjuti dengan bencana ini. Alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada, karena sempat kita langsung eksekusi dengan kejadian retakan pertama, langsung eksekusi, warga tidak ada korban jiwa. Polisi dari Polres Sijunjung mengatur arus lalu lintas, agar kendaraan besar tidak sampai berpapasan di lokasi jalan ambles, karena lebar badan jalan telah menyempit akibat pemasangan garis pembatas. Masyarakat tetap diminta. Jawa sepada, khususnya yang memiliki bangunan di sisi jalan dan di bawah bukit karena ancaman longsor dan jalan ambles. Pasalnya curah hujan masih tinggi di wilayah itu. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung.